Halo, ketemu lagi hari ini, tanggal 18 Juli 2019, hari Senin. Kita awali bacaan ini dengan menggunakan Twin Flame Oracle. Kita lihat apa yang ditarik pesannya untuk hari ini. I love you to infinity and beyond. Words cannot describe my deep admiration and everlasting love for you. There is no reason to doubt the love I feel for you. It is and always will be. Ini kartunya sepertinya memberi satu penguatan buat teman-teman barangkali yang saat ini belum bisa bersama. Bahwasannya cinta yang pernah diberikan kepada kita dan itu kan pemberian ya, rasa cinta itu adalah pemberian. Dan apapun hasil akhirnya, akhirnya kandas atau bisa diteruskan, itu sebenarnya cinta itu datang adalah pemberian. Dan itu memang diberikan seperti tanpa batas, tidak hanya pada saat ini, tetapi dalam realita barangkali tidak semuanya, katakanlah pada momen ini, pada titik ini adalah kebahagiaan. It happens. Tapi cinta itu sebenarnya tidak pernah hilang. Ya, hanya pada saat ini dirundung emosi, kemarahan, atau masalah lain yang tampaknya lebih mendominasi. Cintanya tidak hilang. Ya, dan there is no reason to doubt the love I feel for you. Dan ketika bersama pun, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita tidak perlu meragukan bahwa cinta itu pernah ada dan akan tetap ada. Oke. Kita lihat untuk hari ini, apa yang bisa kita ambil kartunya. Kita ambil kartu yang paling atas. Iya. Angel of Moderation. Lihat gambarnya. Dia sedang menumpuk batu-batuan. Jelas batu ini sangat rentan untuk jatuh, padahal dia sudah menumpuk sangat tinggi dan dia akan menempatkan satu batu lagi. Lihat di sini. Apakah dia berhasil atau tidak? Jadi sama dengan hubungan itu. Hubungan adalah kita menumpuk pengalaman demi pengalaman, emosi demi emosi. Dan itu selalu ada kemungkinan untuk runtuh. Itu yang saya lihat. Angel of Moderation. Selalu ada kemungkinan untuk jatuh, 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 jatuh. Selalu ada kemungkinan untuk menarik. Oleh itu, jika Anda memikirkan kemungkinan apa yang kamu inginkan dalam hubungan dengan rakan. Coba menemukan saluran. Jatuh, lidah dan dia atau dia. Jatuh, 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 jatuhjat, jatuh, jatuh lain. Jatuh, 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 dan jatuh, jatuh lain. Jatuh, 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 jatuh jatuh lain. And if you completely obey others, you're turning into a nobody in your relationship. You can't and you shouldn't have just one of you taking all household duty on. And have just you always deciding on where your family vacation should be. Dan seterusnya. Jadi kembali lagi, kita melihat ini sebagai kartu yang mengingatkan balance. Ketika kita masuk dalam situasi relationship, balance, keseimbangan itu adalah rumusnya. Tidak bisa salah satu lebih dominan. Dan barangkali itu yang menjadi pelajaran kita saat ini. Seberapa jauh kita mencoba untuk menjaga keseimbangan antara dua belah pihak dalam hubungan ini. Dan kalau saya lihat chartnya hari ini tanggal 8 jam 12 siang, itu bulan masih ada di Virgo. Dan ini energinya adalah healing. Dari kemarin kita mencari true love. Kita mulai membangun lagi bahwa true love ada. Berarti harus ada kesempatan untuk kita mulai mempraktekan insight-insight pemahaman yang kita dapat di masa lalu setelah healing. Kalau bisa saya perlihatkan di sini adalah ketika bulan masuk ke Libra. Dan itu akan ada dua sampai tiga hari ke depan. Dua hari sepertinya ya. Dua setengah hari biasanya. Karena ini siang masih di Virgo berarti sekitar tiga hari ke depan. Tentang harmoni. Ingat apa yang menjadi gambar daripada Libra. Dia gambarnya timbangan. Scale. Ya. Kanan kiri sama. Justice. Kalau dia dalam kartu tarot. Dan apa yang terjadi di latar belakang adalah bagaimana melihat hubungan ke depan. Apalagi perencanaan itu tepat bersama Venus saat ini di lima derajat. Ya. Dan dia berarti kan semi-sextile dengan Mars dan Merkurius. Dan Merkurius benar lagi station. Jadi fokus ke komunikasi ke dalam diri sendiri. Jadi komunikasi yang penting tiga minggu ke depan adalah bagaimana kita mencoba mencari pemahaman dari dalam diri kita tentang apa yang kita inginkan. Dan pertandanya adalah ketika kita menginginkan hubungan yang indah. Dan diingatkan ketika bulan ada di Libra adalah keseimbangan. Kesadaran kita ketika mulai membina hubungan itu bahwa kita harus selalu dalam kondisi alert, waspada bahwa hubungan ini bisa jatuh kapan saja. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan. Lihat gambar Angel tadi, kartu Angel. Setiap kali kita ingin menambah sesuatu pengalaman, keindahan. Tetapi setiap kali kita menambahkan itu bertambah beban dari hubungan tersebut. Dan kalau kita tidak hati-hati menempatkan batu di antara batu-batu lain yang sudah diletakkan di situ, maka hubungan itu bisa kolaps. Itu saya rasa pelajaran hari ini. Apalagi pada saat ini kita lihat dekat sekali antara Saturnus dan South Node. Dan di sini juga Pluto masih retro, Jupiter masih retro, Neptunus retro, dan Chiron sebentar lagi retro. So, satu-satunya yang berjalan maju, selain ini semua planet ini maju, maju, adalah Uranus yang ada di Taurus. Taurus bicara mengenai percintaan, hubungan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan itu Uranus menyebutkan adalah satu perubahan yang besar. So, kalau kita melihat chart ini dan kita hubungkan dengan hari ini, karena ini kan bisa cerita mungkin mingguan, bulanan, tetapi khusus hari ini ketika bulan mulai masuk ke Libra, dan di sini ada energi yang membawa kita untuk belajar maju ke depan, tergerak, punya keinginan, punya hasrat yang kuat. So, fokuskan pada pembelajaran tersebut, untuk kita mulai satu hubungan, baik dengan orang lama atau orang baru yang lebih seimbang, yang sangat harmonis. Oke, saya lanjutkan bacaannya dengan tarot aja ya, langsung. New reading, kita ambil yang 4. Oke, apa situasinya hari ini? Situasinya hari ini adalah four of cups. Kita masih fokus pada hal yang lama. Ini ada yang menawarkan sesuatu yang baru, kita belum ingin melihat. Itu, gambarnya ini begitu. Sementara tantangannya adalah kita tidak bisa mengakhiri sesuatu yang toksik, yang sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Dan ini adalah sarannya, the empress terbalik, kartu saran, jangan terlalu terfokus dengan masa lalu karena hanya kebiasaan. Karena itu yang kita ketahui, kita lupa mencari hal baru untuk memperbaiki hubungan ini. Hasilnya adalah justice terbalik. Justice terbalik. Barangkali kita menjadi ekstrim hari ini berpikir hanya pada satu polar, satu ujung. Karena kita tidak ingin melihatnya sebagai satu yang seimbang. So, artinya kalau saya lihat justice ini tadi kan libra ya. Libra kebalik. Kecenderungannya kita justru tidak berusaha membuatnya menjadi harmonis. Dan itulah sebabnya bulan berada di libra dalam dua hari ke depan. Untuk mengingatkan bahwa keseimbangan di dalam hubungan itu penting. Dan jangan terlalu terfokus pada masa lalu yang sebenarnya sudah tahu tidak bisa diperbaiki. Jungkir balik di situ, tetapi tetap diupayakan. Dan malas melihat kemungkinan cara baru untuk memperbaikinya. Ini kita ambil yang tiga kart. Iya. Ini gambar perempuan ini adalah diri kita. Diri kita yang pegang kunci. Apakah membuat diri kita berdaya atau tidak. Atau kita perlu untuk melihat ke sisi di mana kita mengambil power dari orang lain. Yang sebenarnya power kita. Power kita yang pernah kita berikan kepada orang lain. Atau ya kita punya backing dari orang yang punya power. Untuk kita mengambil, balik lagi, kita mengambil kunci atas apa yang ingin kita lakukan ke depan. Karena semuanya adalah keputusan kita. Oke, kita lanjut yang ini. Kita ambil yang delikat. Earth. Kita lindungi hati kita. You are the caretaker of the mother earth. Ya, ini adalah energi Venus yang ada di Cancer. Kita lanjutkan dengan... Kita acak terlebih dahulu. Balance. Balik lagi. Balance ke tadi, energi Libra. Drawing this heart indicates the importance for you to balance your spiritual, personal, and professional life. Being balanced in all areas will create harmony and joy for you at this time. Oke, jelas ya. Energi dari Libra keseimbangan kalau kita mulai masuk di dalam satu hubungan. Atau memperbaiki hubungan. Kita ambil yang lima kart. Heart of the Mother-nya, treat yourself. Fokus ke dirimu sendiri dulu. Itu yang susah karena heart of the matter. Challenge-nya adalah activate the angelic chakra. Jadi, ini hal yang spiritual. Kita kembalikan diri kita. Memang kita fokus ke diri kita sendiri, tapi arahnya adalah spiritual. Unknown factor-nya adalah channel divine grace. Kelembutan yang kita ambil dari, sebenarnya dari divine, yang dari atas. Turning point-nya adalah break the silence. Mulailah berbicara. Di situ kalau kita mulai bicara, sesuatu akan mulai terbuka jalannya. Dan outcome-nya adalah business growth. Oke, urusannya bisa dilancarkan dalam hal apapun. Ini adalah heart of the matter. Masalahnya adalah you never treat yourself. The angel asks you that you take some time out purely for yourself today. Rejuvenate your soul. Jangan mikirin orang lain terus dong. Kira-kira ya kartu ini. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Apa sih sebenarnya masalahnya? Challenge-nya apa? Kita fokusnya ke orang lain. Apa yang diinginkan orang lain. Kita lupa mengaktifasi chakra yang terkait dengan spiritual yang ada di dalam diri kita. The angels would like to assist you with activating the fifth eye chakra known as an angelic chakra. Jadi kita diajak untuk melihat bukan keinginan orang lain. Bukan keinginan yang terkait dengan orang lain. Mungkin ya keinginannya tetap keinginan saya ya. Keinginan yang terlalu fokus untuk diri sendiri. Atau yang kita pikir adalah yang terbaik buat semua orang. Tapi tidak mendengarkan orang lain. Masalahnya kalau kita sudah terpaku dengan satu pikiran. Kita lupa melihat sebenarnya apa sih yang benar-benar lebih dalam dari situ yang sifatnya lebih spiritual. Tetapi datangnya tetap dari diri sendiri. Kenapa? Karena yang kita tidak ketahui adalah sebenarnya di dalam diri kita itu ada channel. Ada saluran di mana kita bisa bicara langsung dengan yang maha kuasa. Di channel Divine Grace. Channelnya itu. Dan itulah yang dibuka. Caranya adalah dengan berpikir tenang. Yang melepaskan diri dari semua emosi. Melepaskan diri dengan semua keinginan yang membabi buta. Ya lepaskan. Bertanya sebenarnya apa sih yang diinginkan untuk saya lakukan. Diinginkan oleh yang maha kuasa dari diri saya. The angels acknowledge that you have an intense psychic ability. And call upon you for spiritual service and visionary leadership within the world. Jadi ini. Yang kau tidak ketahui dan belum dikembangkan adalah bahwasannya ketika dirimu kebingungan dan semua rasanya menekan. Ya termasuk keinginanmu, keinginan orang lain, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari teman, tuntutan dari bos. Semua tuh rasanya langsung menghujam ke diri kita. Nah yang kita cari adalah kita menenangkan diri. Dan berusaha membuka apakah yang kita inginkan itu sebenarnya sudah ada penjelasannya dari yang maha kuasa. Dan turning pointnya adalah kita menyampaikan apapun yang menjadi hasrat atau pikiran di dalam hati kita. Dan outcome-nya adalah ya apapun urusannya menjadi lebih lancar bisnis ini tidak hanya bisnis urusan ekonomi tetapi bisa urusan macam-macam termasuk konflik katakanlah yang memang lagi dihadapi dengan beberapa orang. The angels are here to inform you that hours of hard work you have put in are about to be rewarded. Syaratnya adalah tenangkan diri, fokus dengan apa yang menjadi bimbingan untuk dirimu dalam kondisi tenang dan berserah diri kepada yang maha kuasa. Oke, wanita indah saya disini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati.